Nah itu Baik kita akan coba angkat telepon dulu Ada yang masuk di acara ini Assalamualaikum, selamat pagi Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Gagunung Di Gagunung ya Allahumma salli alaihi sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi sayyidina Muhammad Ya silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Mudah-mudahan diberikan panjang umur Diberi kesehatan yang banyak Diberi kemudahan segalanya Ya silahkan Dan selanjutnya Assalamualaikum Ustaz ini Bu Anto kan umurnya 60 ya Tapi sudah Banyak yang dirasa Ustaz dokter Ini terutama ini apa namanya tuh Esteoporosis katanya Tapi udah di Itu di Apa dibawa ke rumah sakit penunjati Udah tapi gak ada hasilnya Dan Suka ini tulangnya tuh sakit-sakit Kalau misalkan Apa minum obat Biasa tuh buat Ini ya pinggang Kerasa Gak nyaman Rasanya sakit banget Sampai Kalau bangun tuh nangis-nangis gitu ya Kayak anak kecil Kalau bangun jam malam kan Jadi kalau minum obat itu Biasanya agak nyaman Enak itu bangun Biasa bisa mengerjakan ibadah malam gitu ya Tapi kalau misalkan Gak minum Satu hari gak kerasa Tapi kedua hari Udah kerasa lagi gitu Jadi terpaksa Minum obat lagi Jadi Apa namanya tuh Pengen Ibu jangan tergantungan sama obat tuh Gitu gimana ya Baik-baik Dan untuk ini mohon maaf ya Ini Menjaga makanan itu apa Padahal bangun Udah Ngejaga semuanya ya Gorengan Manis Segala macem lah Sampai dikontrol udah sehat semua Udah gitu aja Baik-baik Makan yang harus dijaga apa Baik Sebelumnya terima kasih Satu jawabannya Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mauludi ke gunung Doa yang sama Untuk Ibu Aannya Insya Allah Sehat walafiat Nah Pertama Osteoporosis Osteoporosis itu sesuatu Yang fitrah Bang Yos Jadi semua orang bakal osteoporosis Bakal ya Nah Pada perempuan Itu lebih cepat Dan lebih 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 Apa Osteoporosisnya Lebih Lebih Banyak lah Begitu yang Yang terambil kalsium Dari tulang Jadi gini Setelah masuk usia 40 tahun Kemudian naik 45 tahun Ya normalnya orang itu Akan Osteoporosis Osteoporosis itu proses Jadi Kepadatan tulang itu Akan berkurang Karena kalsium itu Akan terambil Untuk metabolisme Nah terutama Akan meningkat Laju osteoporosis itu Pada menopos Pada setelah Nanti tidak haid Begitu Nah sehingga Pada perempuan Lebih Lebih tinggi Tingkat osteoporosisnya Yang kita bisa Lakukan Adalah Bukan mencegah Laju osteoporosis Tapi Memperlambat Osteoporosis Memperlambat Osteoporosis Karena Bagaimanapun juga Itu proses alamiah Nah memperlambatnya Bagaimana Nah banyak sekali Termasuk sebetulnya Usaha-usaha Dari remaja itu Ya Itu tadi Kalau Pola hidup sehat Makanya bergisi Kalsiumnya banyak Tulangnya kuat Itu nanti Osteoporosisnya Akan tidak separah Orang yang Misalkan tadi Kurang memperhatikan Kesehatan Nah ini Kalau pada Mbak Allah Yang bertanya Ibu Aan Bahwa Osteoporosis itu Sesuatu yang Fitrah Bakal Semua orang bakal Osteoporosis Yang kita bisa lakukan Adalah ikhtiar Memperlambat lajunya Dengan apa Satu Kalau doyan susu Minum susu Susu yang Kalsium tinggi Katanya kan ada ya Tapi Harus begitu Nggak juga sih Kalau ada Susu murni Susu murni saja Susu kambing Susu kambing Ya itu juga baik Susu kambing juga Lebih baik Nah Hindari Tapi Susu yang Manis Begitu ya Karena nanti Ada Efek dari Manisnya itu Nanti kalorinya terlalu tinggi Iya Nanti bisa gemuk Begitu ya Jadi Susu murni lebih baik Yang kedua Berjemur Berjemur Di pagi hari Pagi hari Ya antara jam 7 Jam 8 Atas tanggal 9 Begitu ya Kalau jam 9 Masih belum panas banget Jam 9 Kalau sekarang jam 9 Panas sekali Bang Yos Ya karena Subuhnya Jam 4 Jam 4 Tapi Jadi Jadi Sinermata itu sangat baik sekali Untuk osteoporosis Untuk mencegah Laju osteoporosisnya Nah Kemudian Makan-makanan yang Ya Mengandung Kalsium Ikan Telur Gitu kan Boleh Dok Makanan saja Gorengan saja Gak boleh dok Apalagi telur Nah ini tadi yang Yang akan kami jawab juga Sebetulnya Kalau makanan itu Begini Kalau Mau disiplin Luar biasa Boleh silahkan Tetapi Asalkan dengan Psikologis yang ikhlas Artinya gini Saat seseorang itu Menahan suatu makanan Yang diinginkan Tapi Dia dengan senang hati Tidak masalah Tapi kalau Kemudian Sangat ingin Sampai menderita Pengen gorengan banget Makan saja Jangan sampai Kita menghindari gorengan Tetapi kita kemudian Tertekan Serti psikologis Stres Karena kita butuh Hiburan juga Butuh relax Butuh menikmati Menikmati kehidupan Jangan banyak-banyak Ya Kalau Kalau Udah usia 60 tahun Paling gorengan Satu Dua Nah tapi Tentu pilih Gorengan yang minyaknya Baik Ya Kalau bisa bikin sendiri Karena kalau yang beli Biasanya minyaknya itu Sudah berulang-ulang digoreng Nah itu yang kolesterolnya tinggi Ya Apa Maksudnya kurang baik Efeknya di tubuh Tapi kalau minyaknya baru Itu Masih relatif Lebih aman Dan sehat Begitu Kemudian Untuk Supaya tidak tergantung Obat ya Nah Lakukan tadi saja Itiar untuk Mengurangi Laju osteoporosis Berjemur Makan sehat Kemudian Nah tadi Tidak disebutkan Aktivitas fisiknya ya Apakah masih Suka ngendong Cucu Atau ngangkat Sesuatu yang berat Jualan macam-macam ya Nah Pesan kami adalah Jangan Bebani Badan Jadi gini Contoh Kalau seseorang itu Mengangkat beban Lima kilo Itu sebetulnya Sedang membebani Tulang belakangnya Jadi tulang belakang itu Tersusun Tersusun Ruas demi ruas Nah Kalau kita mengangkat Beban lima kilo Kita sedang Membebani Tambahan beban Kecelah-celah ruas itu Lima kilo Begitu Nah Kalau pada Orang muda Yang struktur tulangnya Masih kuat Dan padat Tidak masalah Bang Yos Tapi kalau pada orang tua Rentan sekali Terjadi perubahan Struktur tulang tadi Celah-celah tadi Bisa menyempit Nah makanya ada bahasa Orang awam Sarap kejepit Begitu ya Nah itu tadi Karena Ruas-ruas tulang itu kan Susun-menyusun Di antara Tulangnya itu Dengan tulang yang lain itu Keluarlah serabut-serabut Saraf Nah itu jika Perubahan struktur terjadi Bisa Sarapnya kejepit Dan itu mengakibatkan Nyeri Nah jadi Saran kami Jangan Bebeba Jangan Membebani Aktivitas yang berat Yang menambah beban Beban Dua kilo sekalipun Tiga kilo sekalipun Itu bisa Membebani tadi Jadi kalau Kalau sering kami Bilang ke pasien Sebelum Nyeri itu hilang Ibu jangan Mengangkat-ngangkat Dulu yang Walaupun ringan Begitu ya Jadi Jadi harus Relax Begitu Nah tentunya Kalau Nyeri kemudian Minum obat Tidak masalah sih Bang Yes Terutama kalau Nyerinya itu Sudah mengganggu Aktivitas Tapi kalau Nyeri-nyeri yang Cukup dirasakan Dan masih bisa Aktivitas fisik Lebih baik Tidak minum obat Atau mungkin gini Contoh gini Dok Saya itu Kalau sujud Sakit sekali Ya sudah Duduk saja Kalau kemudian Harus bisa Sujud kok Minum obat Lebih baik Duduk tanpa Minum obat Ya Jadi kalau Misalkan Orang memaksakan Diri untuk Sujud Ruku Tetapi Menahan Nyeri Akhirnya Minum obat Itu lebih baik Mending duduk saja Begitu Jadi jangan dipaksakan Tubuh ini Sebetulnya Memberikan isyarat Kalau Nyeri Artinya jangan lakukan Kalau nyeri Jangan lakukan Mudah-mudahan Ibu Andi berikan Insya Allah Kesehatan Berpanjang Dengan ketaatan Insya Allah Amin